Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini Dapur Shafi membuat resep gulai kambing ini sebelumnya dagingnya kita akan rebus terlebih dahulu ya ini tujuannya sebenarnya untuk menghilangkan kotoran yang nempel pada kulit ataupun daging yang mau dibikin gula ya kita bisa rebus sampai kelihatan setengah matang atau kotor-kotornya sudah pernah naik kita cek Hai terasa berasa kotor udah naik ataupun sedikit matang kita angkat ya kita akan tersen terlebih dahulu baru akan kita potong-potong dan bersihkan kembali Oke ini daging tadi ya udah yang sudah di rebus ya kotoran sudah dibuang atau dicuci kembali dan sudah dicincang sesuai dengan ukuran ya selera kita kita siapkan lanjut bumbunya yaitu ada merica pala dan juga kayu manis dan ini juga teman-teman dari pelengkap Bia bumbunya rempah-rempahnya akan kita gunakan untuk gulai ini akan kita haluskan semua ya kita akan coba haluskan dengan cara manual atau menggunakan cobek haluskan semua semua bumbu tadi ya lanjut kita akan goreng bawang merah Hai sedikit matang kita tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi kita akan tumis sampai beraroma wangi ya dari bumbu halus ini lanjut kita masukkan daging yang sudah dicincang dan dipersihkan tadi ya dan kita akan ratakan dulu bumbunya lanjut kita akan tambahkan dua lembar daun salam dan kita akan kasih air kurang lebih 800 ml ini kita akan rebus terlebih dahulu ya kurang lebih hampir 30 menit agar dagingnya tuh dampuk ya kalau sudah sudah empuk lanjut kita akan berikan bumbu tambahan yaitu garam kenyedap dan juga gula pasir kita tunggu berapa menit lagi agar bumbunya meresap dan juga dagingnya tambah empuk kalau berasa udah empuk udah matang kita tambahkan santan kita menggunakan dua bungkus santan ya ini bumbu apa dua bungkus santan yang instan lanjut kita akan aduk-aduk biar berata sebenarnya ini sih udah matang kurang dagingnya ya hanya saja kita akan membeli santan biar lebih gurih atau bahan utama untuk bule kita masak santan lebih dahulu biar lebih meresap ke dagingnya tidak lupa juga sambil dicicipin ya kalau senang rasnya kurang dari kurang pedas kurang gurih ataupun yang lain bisa ditambahkan bumbu sesuai dengan kelera Oke gula sudah matang ya kita akan sajikan Hai sebelum sajikan kita akan goreng bawang ya dan kita laburi goreng bawangnya atau bawang goreng di atasnya biar ada aroma bawang goreng lebih wangi dan nambah selera juga ini dia gulai kambing resep dafur syafiq Terima kasih sudah menonton video kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati